Halo, saya Jericho sebagai tutor kalian dalam video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lihat beberapa subah besar yang akan menjadi fokus kita pada pembelajaran ini. Asam dan basah Wah, ini siapa ya? Menurut Arrhenius, asam merupakan substansi yang melepaskan ion H3O+. Lah, kenapa bukan ion H+, kak? Karena dalam air, ion H+, bergabung dengan molekul H2O membentuk ion hidronium. Sedangkan basah adalah substansi yang melepaskan ion OH- dalam air. Kuatan asam dan basah Elektrolit merupakan substansi yang menghasilkan ion di dalam air, diantaranya asam, basah, dan garam. Asam dan basah dibelakan menjadi kuat dan lemah. Asam dan basah kuat berdisosiasi sepenuhnya dalam air untuk menghasilkan ion. Sedangkan asam dan basah lemah menghasilkan ion dalam konsentrasi yang jauh lebih sedikit, karena hanya sejumlah molekul yang berkonfersi menjadi ion. Tanda panah yang condong ke kiri menunjukkan bahwa pada kondisi kesimbangan, ion yang terbentuk sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan reaktannya. Beberapa asam dan basah yang penting dalam kehidupan sehari-hari, contohnya asam kuat, yaitu asam sulfat, untuk proses industri, asam klorida, untuk penggunaan lab dan terdapat dalam asam lambung, asam nitrat, untuk agen pengoksidasi. Berikutnya ada asam lemah, asam asetat terdapat dalam cuka dengan konsentrasi 5%, asam borat, untuk pembuatan antiseptik mata, dan asam fosfat, digunakan dalam studi biokimia. Basah kuat NaOH dan KOH digunakan dalam industri kaca dan sabun, sedangkan basah lemah, amonia digunakan dalam industri pupuk, dan magnesium hidroksida terdapat dalam obat lasaktif, yaitu milk of magnesia. Pasangan asam basah pun juga. Menurut Bronshot Lowry, asam merupakan proton donor, sedangkan basah merupakan proton aksektor. Reaksi asam basah merupakan reaksi transfer proton, di mana asam melepas proton menjadi basah konjugat, dan basah menerima proton menjadi asam konjugat. Contohnya, asam asetat melepaskan H+, menjadi ion asetat, dan amonia menerima H+, menjadi ion amonium. Semakin kuat asam, maka semakin lemah basah konjugatnya dan sebaliknya. Semakin kuat basah, maka semakin lemah asam konjugatnya dan sebaliknya. Senyawa Amphiprotik berarti senyawa yang dapat bersifat asam maupun basah. Contohnya, ion bikarbonat dapat menerima proton untuk membentuk asam karbonat, atau kehilangan proton untuk membentuk ion karbonat. Asam dapat digolongkan menjadi monoprotik, diprotik, dan triprotik. Bagaimana dengan asam citrat? Asam citrat tergolong ke dalam asam triprotik, karena mampu melepaskan hingga 3 proton. Jadi, bukan berapa jumlah protonnya, tapi berapa banyak proton yang mampu dilepaskan. Kesetimbangan asam basah Semua reaksi yang bersifat reversible pada akhirnya akan mencapai suatu kesetimbangan, yaitu kondisi di mana produk dan reaktan hadir dalam konsentrasi yang konstan selama suhunya tidak berubah. Kesetimbangan pada reaksi asam dan basah mengarah pada substansi yang lebih lemah. Perhatikan tanda panah pada contoh berikut. Konstanta kesetimbangan ionisasi asam lemah Kak, kenapa cuma asam lemah? Karena semua reaksi ionisasi asam lemah dapat mencapai kesetimbangan, makanya kita dapat menentukan konstanta kesetimbangannya. Namun, karena konstanta tersebut berupa bilangan eksponen negatif, maka untuk mempermudah dunia, kita menggunakan PKA. Konstanta kesetimbangan yang telah kita bahas sebelumnya menyatakan identitas asam lemah tersebut, yang mana, semakin besar KA, maka semakin besar konsentrasi ion H3O+, yang artinya asam semakin kuat. Sedangkan kebalikannya untuk PKA. Berikut tersaji beberapa asam lemah beserta KA dan PKA-nya. Keasaman kebasaan air murni Air murni mengandung sejumlah kecil asam dan sejumlah kecil basa dengan konsentrasi yang ekwivalen. Maka, konstanta kesetimbangan ionisasi air murni dapat disebut sebagai produk ion dari air, yaitu sebesar 1 x 10 pangkat min 14. Dalam larutan air, produk ion juga sebesar 1 x 10 pangkat min 14. Namun, konsentrasi ion H3O+, dan OH- tidak dalam kondisi yang ekwivalen. Pertanyaannya, bila konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan air sebesar 1 x 10 pangkat min 4, berapa konsentrasi ion H3O+,-nya? Jawabannya, 1 x 10 pangkat min 10 M, sesuai dengan rumus yang tertera. PH dan POH Seperti sebelumnya, untuk menghindari penggunaan bilangan eksponen negatif, maka PH dan POH digunakan. Namun, POH lebih sering dikonversikan menjadi PH. PH dari suatu larutan menyatakan sifat dari larutan tersebut. PH kurang dari 7 berarti larutan bersifat asam, PH lebih besar dari 7 berarti larutan bersifat basah, dan PH sama dengan 7 berarti larutan bersifat netral. Pertanyaannya, bila diketahui konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan sebesar 1 x 10 pangkat min 2, tentukanlah POH dan PH-nya. Jawabannya, POH bernilai 2 dan PH bernilai 12 seperti tertera pada rumus. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur PH antara lain lakmus, indikator universal, dan yang paling akurat PH meter. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.